melihat sahabat saat ini seorang mekaniknya mas Adi sedang melakukan pembersihan servis pembersihan dari mesin pemotong rumput yang satu tahun lebih tidak dipakai atau tidak dipergunakan sehingga di saat dihidupkan oleh si pemilik mesin tidak hidup dan dibawa ke bengkel mas Adi sekarang mas Adi sedang membangkar bagian dari kambulator tentunya kambulator ini sangat penting biasanya di bagian kambulator kalau penyebab dari mesin pemotong rumput tidak hidup mas Adi sedang bersihkan bagian komponen kambulator dan memasukkan kembali mungkin jarum-jarumnya dan pelampung-pelampungnya nah inilah kalau kita tidak melakukan servis berkala sahabat oke sahabatku semuanya membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah yuk saling sub sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keriduhan dari Allah sub amin amin ya rabat amin baik sahabat yang tercendal dimana saja berada bagaimana sahabat dalam kondisi sahabat pada pada hari ini pada hari ini ya mungkin semuanya dalam keadaan sehat oleh badan sahabat ya terima kasih sahabat semuanya masih setia dengan kami di channel Yami Yanto pada episode kali ini kita sedang kita akan menyaksikannya satu satu pekerjaannya yaitu servis servis mesin pompa mesin pemotong rumput mesin pemotong rumput ini adalah milik seorang petani yang satu satu tahun lebih tidak dipergunakan ya sebagaimana kita ketahui bahasanya mesin pompa atau mesin pemotong rumput ini menggunakan bahan bakar minyak campur ya jadi bayangkan sahabat kalau sudah satu tahun tidak dipergunakan dan mempergunakan minyak campur tentu terjadi semacam pengedepan pengedepan ya dan ini sedang dilakukan oleh mas Adi yakni dalam hal servis atau memperbaiki bagian dari komponen karbulator ya terlihat mas Adi sedang membersihkan bagian dari karbulator mungkin sarangnya sarang karbulator ya bagian dalamnya yang ada menampung sedikit minyak kemudian itu bagian dalamnya yang berhubungan dengan karbulator juga diservis semacam sadi supaya tidak ada lagi debu-debu ataupun kotoran-kotoran yang ada di bagian dari karbulator mesin pemotong rumput ya memang mesin pemotong rumput ini mesinnya tidak banyak tidak tidak banyak karbulator dan saringan hawa jadi ada juga semacam piston dan lain-lain jadi biasanya kalau mesin tidak hidup tidak hidup selama satu tahun tidak dihidupkan dan susah hidup biasanya di bagian karbulator dan ternyata pada saat mas Adi membuka karbulator terdapat kotoran-kotoran dari sisa-sisa minyak minyak campur yang satu tahun tidak dipergunakan terjadi pengendapan jadi menurut saran mas Andi kalau kita tidak mempergunakan dalam jangka waktu lama sebaiknya jangan ada minyak campur yang tersisa seharusnya kalau kita ada berniat untuk tidak mempergunakan mesin pemotong rumput ini dalam jangka waktu lama harus dibuang semua minyaknya dibersihkan dan baru disimpan dan ini kalau tidak inilah yang terjadi sahabat ya terjadi pengendapan jadi mas Andi harus membongkar bagian dari karburator dan kemudian satu persatu dibuka itu mungkin apa ini jarum ya jarum pelampungnya dibuka bahkan membukanya disambil ditokok itu akibatnya sudah berkarat sudah agak susah dibuka jadi jangan sampai seperti ini sahabatnya jadi kalau sahabat sedang menonton video ini dan mungkin sahabat mempunyai mesin pemotong rumput seperti ini jadi sahabat bisa menyaksikan video ini tentunya sampai selesai agar supaya nantinya sahabat bisa memberitahukan kepada orang yang mempunyai mesin pemotong rumput ini ataupun sahabat sendiri mempunyai mesin pemotong rumput jadi jangan sampai terjadi seperti hal ini lihat mas Andi sedang membersihkan bagian-bagian kabulator yang yang bagian dalam yang masih susah kotoran-kotoran susah dibersihkan sehingga mas Andi menggunakan cairan semacam thinner agar lebih kuat lagi dalam melepaskan krak-krak ataupun kotoran-kotoran yang berasal dari endapan dari minyak campur jadi sekali lagi sahabat kalau sahabat mempunyai mesin pemotong rumput kalau tidak ada niat tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama sebaiknya dikosongkan bahan bakarnya dikosongkan agar supaya tidak terjadi pengendapan seperti ini sahabat lihat sahabat mas Andi sedang membersihkan bagian jarum jarumnya jadi ada sedikit karat agak susah dibuka karena pakai kuas dengan bantuan kuas kemudian minyak itu thinner minyak yang lebih kuat lagi dalam hal untuk pelepasan kerak-kerak ataupun perkarakan atau mendapat dari minyak kotor jadi biar cepat praktis jadi sahabat yang di mana saja berada jangan lupa sahabat sambil menonton ini sambil memberikan bantuan subscribe bagi sahabat yang belum pernah memberikan subscribe kalau sahabat merasa belum pernah memberikan subscribe di channel ini silahkan sahabat membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah berpahala sahabat gratis dan berpahala sahabat ya menurut dari sebagian ustaz mengatakan bahwasannya kalau kita membantu subscribe di channel channel youtube atau di mana di mana di mana ataupun di media lain dapat pahala tergolong dari pahala amal jariah sahabat jadi sahabat jangan segan-segan memberikan subscribe di berbagai channel di media sosial lihat mas adi sedang membersihkan bagian dari komponen kambulator dan ini kelihatannya agak sedikit susah mas adi untuk melepaskan kerak-kerak ataupun bagian kotoran-kotoran yang melakat di bagian kambulator terutama di bagian cangkang kemudian di bagian jarum dan pelampung saya lihat berkarat juga tadi jadi inilah akibat dari tidak adanya serpis berkalah serpis berkalah itu penting bagi kita kalau kita memiliki alat-alat seperti ini sahabat apapun alatnya serpis berkalah itu perlu kita harus tahu trik-trik bagaimana cara merawat alat-alat pertanian yang kita miliki agar supaya tidak terjadi pengerusakan pengerusakan seperti ini nah ini akibatnya sudah jelas ini pasti mengeluarkan biaya akibat kita tidak memahami ataupun kurang perhatian dengan mesin-mesin yang kita miliki nah seperti inilah sahabat tidak mau tak mau ini harus mengeluarkan biaya servis akibat kita teledor ataupun tidak peduli dengan kondisi mesin nah ya sahabat saat ini mas Andi ya teknisi dari mesin ini yang berada di di kota lupakam ya mas Andi ini membuka servis ya di kota lupakam ya jadi gelisir dan sementara utara nah lihat sahabat pada betul mas Andi membersihkan bagian dari kondilator kemudian selang kondilatornya yang mengarah ke selangnya juga dicucuk-cucuk pakai apa agar supaya lancar minyak-minyak yang lihat dibersihkan juga bagian selang-selangnya itu juga ini jelas ada handapan-handapan dari sisa-sisa minyak campur yang tersisa ya jadi handapan-handapan semua berada di bagian dari komponen yang berhubungan dengan kondilator aliran minyak dari tangki minyak ke kondilator sepanjang itulah semua dibersihkan oleh Mas Adi karena itulah yang dilewati oleh minyak-minyak panbakar ya terlihat pakai jarum atau pakai kawat di sogo-sogo karena sudah jelas itu handapan-handapan bagian pada bagian baut saja ini selang itu selang itu berhubungan dari dari tangki ke korbator itu saja berkara itu lihat satu tahun sahabat tidak dipergunakan ya bangan dia sampai jeling-jeling kepala ini ya itulah sahabat ini adalah proses servis atau pembersihan dari komponen kondilator pada mesin pepat ataupun mesin pemotong remput jadi sahabat servis-servis untuk menghidupkan kembali mesin pemotong remput ini yang tadinya tidak hidup akibat tidak dipergunakan dalam satu tahun mas Adi ya satu persatu membersihkannya atau men-servisnya yang pertama ini adalah tahap yang pertama adalah pembersihan dari kondilator ya dan terus saringan hawa ya itu berhubungan terus kondilator ke saringan hawa dan mesin mesin pemotong remput ini sederhana sederhana dan kecil jadi tidak tidak sama jika dibandingkan dengan mesin-mesin pempa air kalau mesin ini kecil ya karbulator saringan hawa dan texel itulah bagian-bagian yang harus diservis baru Mas Adi biasanya itu yang terjadi bagian karbulator dan kemudian bagian yang berhubungan dengan aliran minyak dari tangki minyak sampai ke karbulator itulah ya biasanya terjadi endapan-endapannya jadi tidak kemana-mana yang harus dibersihan itu saja dari tangki minyak kemudian dari situ kan dialirkan ke karbulator menggunakan selang selangnya juga dibersihan oleh Mas Adi agar supaya lancar nantinya aliran minyak yang dari tangki ke karbulator karena harus lancar karena mesin ini harus bekerja harus cepat memutar bagian dari pemotong rumput jadi harus benar-benar lancar minyak juga lancar nah lihat mungkin bagian tahap terakhir dengan penyemprotan dengan apa ini angin angin agar supaya benar-benar bersih tidak ada debu-debu ataupun pasir-pasir di bagian karbulator sahabat lihat jadi mas Adi ini servis terakhir itu karbulator satu persatu disemprot dengan udara bagian sangkauannya kemudian jarumnya pelampungnya kemudian sekalian dipasang lihat lihat sahabat ini bagian jarumnya dilihat dari dia lubang jarum apakah kalau sudah cocok dipasang kembali jadi servis ini menurut Mas Adi ini harus seperti biasa tapi tidak ada salahnya kalau kita videokan juga agar supaya penonton ataupun sahabat yang mempunyai mesin seperti ini nantinya tahu kalau kita mengalami hal seperti ini inilah salahnya dengan menonton video ini tentu sahabat bisa memahami dengan sendirinya nantinya kalau sahabat mempunyai mesin dan mempunyai masalah seperti ini sahabat jadi sahabat bagi sahabat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih saya doakan semoga sahabat pada pagi hari diberikan rezeki oleh Allah s.w.t dilancarkan semua usaha kita selama saling mendoakan sahabat mendoakan saya agar supaya channel ini bisa berkembang dan saya juga mendoakan sahabat agar supaya diberikan rezeki oleh Allah s.w.t rezeki yang berkah ini adalah bagian dari komponen komprator yang sudah siap di servis sejar mesul dipasang tinggal pembangsaan pelampung jadi satu persatu komponen dari mesin motor sudah di servis mandi ini adalah bagian komprator nanti sekaligus dengan syaringan hawanya nah dia sudah siap pelampung sudah siap diletakkan dan tinggal dipasang pin supaya melekat jadi agar saya ketahui penyebab dari tidak hidupnya mesin pembangun rumput ini atau mesin babat ini disebabkan karena satu tahun lebih tidak dipergunakan jadi begitu dipergunakan bermasalah mesin tidak hidup dan susah hidup jadi dibawa ke bengkel mas Adi jadi mas Adi membersihkannya satu bersatu jadi kalau sahabat yang mempunyai mesin itu deh dipasang kembali tutupnya agar supaya bisa dilekarkan di bagian kalblator dari mesin pembangun rumput jadi sahabat sekali lagi saya beritahukan bahwasannya kalau kita ada niat untuk mengistirahatkan mesin babat ini jangka waktu lama misalnya di atas tiga bulan itu harus dikosongkan mesin bahan bakarnya itu menurut Mat Andi supaya tidak jadi seperti ini karena selama tiga bulan kalau tiga bulan lebih setahun tidak campur itu kalau tidak bergulangkan mengedap di segala penjuru berhubungan dengan aliran minyak nah ini dipasang Mas Andi ke botornya mesinnya sangat sederhana langsung dipasang baut satu saja sudah bisa dalam cat dia dikecang kan bautnya motornya kemudian lagi saringan hawa kalau asal itu saringan hawa sempat sampingnya nah ya sahabat jadi kalau sahabat ingin mengistirahkan mesin babat ini dengan jalan-jalan waktu lama harus dibuang dulu bahan bakarnya ya dibersihkan agar supaya penampar kosong jadi kalau kosong kan tidak ada bahan bakar berarti tidak ada pengendapannya sahabat nah itu menurut penjelasan mas Andi kepada si pemilik ya saya mendengar dan tahap terakhir adalah pengosongan tangki minyak dibuang habis tangki minyaknya karena tangki minyak ini adalah sumber dari sumber dari ini lah ketidakhidupan mesin ini karena disitu ada sisa minyak yang tertampung dan saat ini Mas Andi memasuki tahap kedua ya membuang bahan bakar yang tersisa bahan bakar sebagainya kita ketahui bahasanya mesin pemotong rumput ini ataupun mesin babat ini menggunakan bahan bakar minyak campur lihat dikocok-kocoknya agar supaya endapan tadi keluar di bawah ya mungkin nanti Mas Andi menggunakan sedikit penyemprotan dengan udara dari atas agar supaya benar-benar keluar apa ini kotoran ataupun lumpur-lumpur ataupun endapan-endapan dari minyak campur yang satu tahun lebih tidak dibuang mengundang jadi inilah tahap kedua ya pertama tadi tahap pembersihan atau servis kambulator dan ini tahap kedua yakni pembersihan dari tangki tangki bahan bakar ya selangnya juga dikosongkan benar bahasanya benar-benar kosong kemudian nantinya diisi dengan minyak baru atau bahan bakar baru dan yang bersih agar supaya lancar mesin minyak yang keluar dan mesin dapat hidup dengan normal lihat mas Andi sedang menguncangkan satu soket ataupun sambungan dari selang ke kambulator kalau sudah sudah habis mas Andi akan melanjutkan dengan pemasangan kembali dari selang tadi selang dari kambulator ke selang dari tangki ke kambulator itu disambungannya ya kemudian pasang kembali bagian-bagian komponen yang berkaitan kambulator yang berhubungan dengan kambulator disambung kembali satu persatu lihat nah itu dia selang tadi disambungkan ke kambulator pasang baut kemudian busi busi juga mungkin dilihat dengan Sandi agar supaya pengapian mendapat normal kembali dan busi mendapat hidup dengan mudah sahabat di Ahminyanto Channel dimana saja berada saat ini sahabat masih bersama kami di Ahminyanto Channel terima kasih sahabat masih bersama kami dan saya doakan semoga sahabat hari ini rezekinya dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah ini mas Andi sedang membuka busi bagian busi ini adalah bagian tahap ketiga pertama kambulator kemudian yang kedua pengosongan tangki bahan bakar kemudian pembersihan selang-selang yang berhubungan dengan aliran minyak kemudian ini yang ketiga adalah pembersihan dari busi lihat bahasa di sedang melihat kondisi busi kemudian mungkin di atas mungkin sekalian diadakan tes pengapian dengan sedikit mengadakan pengengkolan mesinnya agar supaya terlihat api yang ada di percikan api yang ada di busi apakah busi ini masih layak dipakai atau tidak mungkin layak dan dipersihkan di bagian kepala busi lihat maksandi dan membersihkan dan menggosok nya sedikit bagian kepala busi dengan kertas pasir dan ini siap untuk dipasang kembali ya sahabat dan ini benar-benar bersih businya dia disemprot dengan udara jadi tahap-tahap demi tahap ya dilakukan oleh ma'adi dalam hal servis mesin pemotong rumput ataupun mesin bapak nah itu ma'adi sedang mencoba apinya dengan mengengkol sedikit menarik apa baterai engkolat penyelan businya ternyata masih ada HP-nya mungkin dan masa disedang memasang kembali busi dan dipasang dari busi atau tutup busi dan dihidupkan ya dicoba menghidupkan ya ya terlihat mungkin ini sedang membersihkan kompanien lain ya mungkin kalau kita lihat membersihkan baut ya baut yang menghubungkan dari apa ini menghubung dari tangki minyak ke kambulator ya itu ada satu baut bautnya harus dibersihkan karena baut ini bisa di menghubungkan selang bahan bakar dari tangki ya kemudian disambungkan ke kambulator akhirnya kalian lihat disambungkannya dan dikunci kembali oleh mas Andi nah inilah tahapan-tahapan tahapan-tahapan dari proses service ataupun pembersihan dari komponen-komponen dari mesin pengotong rumput ataupun mesin babak dari sahabat lihat nah sudah tahap pilih ini ya tahap penguncian semuanya sudah dikunci sudah dihubungkan dan siap untuk dicoba ataupun dihidupkan mesin yang lewas Andi jadi sekali lagi kita sahabat ya agar supaya terhindar dari persoalan ini sahabat harus terlebih dahulu harus memahami bahwasannya kalau kita ingin mengistratkan mesin babak ini atau mesin babak ini misalnya dalam waktu 3 bulan ke atas itu harus dibersihkan harus bahan bakarnya harus dibersihkan dikeluarkan semua bahan bakarnya dan kemudian ditutup kalau bisa ditutup karena debu-debu dari luar Mas Andi sedang memasukkan bahan bakar yang baru yang yang bersih dan dibuka lagi bagian setelan minyak dalam posisi on agar supaya minyak turun ini tahap-tahap yang mendekati finishing jadi inilah sahabat perlunya aranya ini kita lihat di bagian kerbulatornya tinggal hawanya penutup hawa kerbulator ada hawa sedikit kecil alatnya dan kelihatannya Mas Andi sedang mencari-cari sesuatu mungkin ada bahan bahan yang sudah koyak atau bahan yang sudah rusak mungkin sedang cari penggantinya ini mungkin dalam seringan hawanya carinya ada tadi sudah rusak karena ini mesin lama sudah rapuh dia mungkin Mas Andi sedang mencari penggantinya mas Andi mencari minyak karena ini mempergunakan minyak campur jadi harus pakai campuran oli itu dia ada sisa-sisa oli yang bagus dicampur Mas Andi untuk dihidupkan di mesin ini sebagaimana kita ketahui bahasanya mesin dari pemotong rumput ini menggunakan bahan bakar campur minyak campur lihat Mas Andi sedang mencampur tadinya minyak burni minyak dicampur dengan oli sedikit sisa-sisa dari oli yang lama dicampur dan ini hanya untuk proses pengetesan saja dicoba baik kelihatan bahasanya mesin ini sudah siap untuk dihidupkan dan diserah terimakan nantinya lihat dihidupkan Mas Andi sudah hidup ya kelihatannya belum ya setelan awalnya tarik ya sudah keluar asapnya berarti mesin sudah hidup ya ini adalah proses demi proses servis servis bagian komponen mesin babat ataupun mesin pemotong rumput yang tadinya satu tahun tidak hidup dan sekarang sudah hidup di tangan Mas Andi jadi sahabat yang yang tercenda malah saja berada ya kita harus memahami bahasanya dalam proses itu kita lihat bagian dari pemotong rumputnya bagian ujungnya sudah dipasang kembali Mas Andi dan di servis terakhir dengan kuas dan minat ini adalah tahap terakhir yang sudah dilakukan oleh Mas Andi untuk mesin mesin babat ataupun mesin pembahir ya sahabat ya bagaimana sahabat mungkin sahabat puas ya dengan video yang singkat ini dan dapat bermanfaat bagi kita semua silahkan jika sahabat video ini perlu di share kan ke teman-teman sahabat oke sahabat sampai jumpa dadah terakhir